bagian bawah sempurna blue pack tapi untuk layar atas garis-garis menurutku biasanya Vivo Litron Kristalin ini oh ternyata dioda ini mengalami retak retak itu kelihatan sekali retak mudahnya kerjanya tidak bisa maksimal retak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube jumpa lagi dengan saya di channel world teknik elektronik kali ini saya mau mereparasi suatu tv polytron polytron slim kristalin slim polytron kristalin ini mempunyai penyakit yaitu kerusakan pada bagian vertikal yang aneh contohnya seperti ini akan saya coba ya lain saya masukkan seperti ini layarnya kerusakan di bagian vertikal untuk layar bagian bawah sempurna blue pack tapi untuk layar atas garis 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 menurutku biasanya tv volitron kristalin ini ya ini barangnya slim ya pada pada vertikal yaitu arusnya 14 pol koma 5 atau kurang lebih 15 pol ya itu tegangannya simetris ada tegangan positif ada tegangan negatif dan kemudian ada 0 nah pencerahannya untuk tegangan positif untuk membuka layar ke atas untuk tegangan negatif membuka layar ke bawah di masalah vertikalnya dan jelas ini berarti ini berarti kerusakan pada tegangan positif yang mengalami kerusakan diantaranya komponen bioda punya arah rusak atau mungkin elko rusak nah kejadiannya seperti ini tapi kalau kejadiannya di bawah garis garisnya di bawah berarti kerusakannya pada arus negatif ini sudah tampak jelas nah bagi para senior penyakit seperti ini mah enggak pusing tapi untuk para pemula siapkan botrek dan paramek ketika sudah terasa mumet botreknya dimakan oke selamat kita bekerja dan akan saya bongkar TV ini bagaimana kejadian yang sebenarnya oke terima kasih nah ini pemirsa bentuk fisik TV volitron kristalin nah kristalin ini sudah slim kemudian lihat tipe belakangnya nah ini tampak dari belakang ya temer TV nya tipe VC 8 5 2 U P triple 2 pada konektor belakang seperti ini ada audio input maupun audio output oke sekarang kita kerjakan mencari sebabnya selamat selamat menikmati selamat menikmati yang tadi telah saya jelaskan bahwa kerusakan pada vertikal tapi sudah dikelihatkan sudah kelihatan bahwa kerusakannya ternyata menurut kebiasaan kalau garis-garis di atas berarti tegangan arus positif yang rusak kalau garis-garis atau mengalami jajat pada layar di bawah itu berarti tegangan negatif yang masuk ke IC vertikal itu yang rusak jadi pada IC vertikal ini khususnya pada TVV tegangannya adalah simetris 14,5V yaitu ada tegangan negatif ada tegangan positif kemudian ada 0 jadi untuk positif membuka layar ke atas untuk negatif membuka layar ke bawah jelas kalau ciri-ciri kerusakannya yang garis-garis itu di atas berarti kerusakan arus listrik pada IC vertikal ini ialah pada tegangan positifnya nah tegangan positif yang rusak berarti adalah suatu komponen mungkin kapasitor mungkin resistor mungkin yang namanya dioda bisa atau transistor yang lain bisa nah disini adalah IC vertikal tipe TDA 9302 sama saja dengan LA781 A41 untuk sekarang saya sudah siapkan opometer untuk mengecek tegangan dulu pada tegangan IC vertikal tunjukkan jarum opometer pada skala voltase 50 nah seperti ini terima kasih Nah sekarang Siapkan kabel Ground yang berhubungan Dengan bodi Nah seperti ini Disini bisa Nah Kemudian saya akan mengecek Tegangan pada IC vertikal Yaitu tegangan positif lebih dahulu Nah ini hubungan dengan pensolok negatif Nah Kemudian perhatikan Jarum Jarum apometer Nah seperti ini Saya sudah bisa Memantau pada apometer Nah posisi seperti ini Nah kemudian Colokan AC akan saya masukkan Ke tegangan VLN Nah kondisi mesin sekarang sudah hidup Kemudian saya akan cek Tegangan Ne positif dulu Tegangan positif Nah ini disini positif Lurus Berarti tegangan Kelihatan 14 pol 14 pol Berkisaran 14 pol Komah 5 Nah Ini untuk tegangan positif Nah kemudian Untuk Groundnya dialih Sekarang Sekarang Akan mengecek Tegangan negatif Nah sekarang negatif Dicek Coba Negatif ada disini nih Sesudah dioda Ternyata tegannya sama 14 pol Ya jelas Ini harus normal Playback juga mungkin normal Tapi kerusakan ada di bagian sini Di bagian sini Vertikal Terutama antara kapas Elko Ataupun Resistor Atau dioda yang lain Nah sekarang Saya matikan dulu Tegangannya Dan Saya buka Cari sebab Dan akibatnya Ini kondisi PCB nya Sudah banyak camberan Mungkin ini membantu Karena kondisi Jalur PCB Mungkin sudah Agak Pada rapuh Atau meretak Nah sekarang Pendingin sudah Saya lepas Bautnya Yang berkaitan Dengan IC Sekarang akan mencabut Patrian yang masih terkait Dengan Pendingin Sumat Berkaitan kemudian dibalik lagi saya akan melihat dari atas seperti ini untuk lebih berwaspada kita harus mencurigai pada dioda ini ini menyambung dari tegangan positif untuk kaki selanjutnya pada IC partikal ini saya harus curiga dengan dioda ini karena ini lebih vital, lebih utama kemudian akan saya cabut dulu dioda ini oke, dibalik lagi selamat menikmati 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 nah, sekarang diodanya sudah saya cabut akan saya lihat nomor diodanya berapa nomornya oh, diodanya nomornya 007S terakhirnya S, bukannya Dawit ya atau bukan es campur atau es apalah bukan es krim, bukan tapi ini cuma es gitu aja 007S coba diulangi oh, ternyata dioda ini mengalami retak retak itu kelihatan sekali retak mudahnya kerjanya tidak bisa maksimal retak nah mudah-mudahan cuma hanya dioda vertikal ini yang bagian punya arah arus arus tegangan masuk dari sini masuk ke kaki IC vertikal dan kemudian melanjutkan ke sini nih dan ini saya sudah mendapat gantinya untuk mengganti yang ini yang bekas saya taruh di sini saja sini nih ya nah 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 sudah masuk ya diodanya, siap difatrik, dipegang jangan sampai lepas Nah Sampai jumpa Kemudian dikontrol ulang, barangkali baterainya ada yang nempel, di cek Hasilnya sangat baik, aman Oke, siap dicoba ya Coba dilihat dari atas lagi Nah seperti ini, sudah saya ganti ya Oke Pasang lagi pendinginnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini kondisi setelah dipasang Sekarang saatnya dipasang kembali kabel-kabel penghubungnya ke tegangan dan dicoba ya Apa sih hasilnya Sampai jumpa 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 Posisinya sudah rapi Sampai jumpa diputar balik segera dicoba nah seperti ini putar balik sekarang dicoba masukkan tegangan oke sudah on matikan lampu tembak nah seperti ini nih ternyata sukses oke jadi nah begitulah pemirsa ternyata penyakitnya cuman satu ekor dioda yaitu dioda 1 ampere yang nomor seri TV nya 007S tapi ingat ya bukan S campur bukan sudah hasilnya nyata sekarang tegangan distrik saya cabut kemudian ditutup tempat tapi tau tempat 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 selamat menikmati selamat menikmati dicoba untuk menentukan hasil kerja sekarang sudah nyala TV-nya selamat menikmati nah itulah ternyata kerusakan televisi pada IC vertikal cuma hanya sebuah dioda 1 ampere yaitu nomor serinya 007S terakhirnya itu S bukan S daud atau S campur ya hasilnya nyata seperti ini mulanya kita dalam bekerja harus teliti ternyata kadang-kadang penyakit gampang tapi menjadi susah anggel lah disitu karena pikirannya kurang tenang nah setelah tenang ini hasilnya jadi oke salam sukses dari WTE terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati